SESAAT LAGI ANDA AKAN MENYAKSIKAN CAFFEE BRAVE DIPERSILAHKAN OLEH SOMAN Bukan obat, tapi pekerjaan lebih baik dari obat SOMAN, JAMU TETES PERTAMA DARI INDONESIA UNTUK DUNIA Inovatif, terbukti baik secara empiris maupun ilmiah Menurut khasiat farmakologi bagi tubuh SOMAN telah teruji sehingga siap bersaing dengan produk kesehatan manapun Karena SOMAN menitik beratkan pada khasiat Maka SOMAN bukan obat, tetapi bekerja lebih baik dari obat SOMAN bekerja menyehatkan sel Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-sel lah yang sakit SOMAN dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan Baik dalam maupun luar tubuh SOMAN menggunakan metode terstandarisasi Bukan sekedar benar, namun benar sejak awal Mulai dari bahan baku hingga fermentasi Yang dilakukan dan diawasi secara ketat Mengikuti standar cara pembuatan obat tradisional yang baik Riset dan pengembangan produk dikerjakan oleh tenaga ahli PP Harvest Gorontalo Indonesia Berlokasi di Gorontalo, area seluas 7 hektare itu meliputi Pabrik berteknologi modern Laboratorium, green cleaning Taman tanaman percontohan buah dan setayur berstandar SOMAN, mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat Pemirsa radikal bebas menimbulkan penumpukan racun di dalam tubuh Nah ini akibatnya proses regenerasi sel berjalan lambat Dan bisa menyebabkan terjadinya penuaan dini Bahkan ini dapat juga berujung resiko munculnya berbagai macam penyakit degeneratif Nah ternyata pemirsa Tubuh kita memerlukan antioksidan yang mampu menetralisir efek buruk dari radikal bebas tersebut Dan sekarang sudah hadir SOMAN, ini adalah jamu tetes pertama dan terlengkap dari Indonesia Untuk dunia sebagai super antioksidan Yang mempunyai multi khasiat Untuk mengumpasnya lebih dalam kita akan berbincang-bincang dengan tamu kita yang sudah hadir di studio Ada Dr. Iketut Widana MAPPSJ atau yang akrab disapa dengan Dr. Ketut Selamat datang kembali dokter Selamat siang masi Apa kabar? Kabar baik, sehat walafiat Alhamdulillah, Dr. Ketut ini selaku konsultan medis PT SOMAN Indonesia Beliau juga mantan dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar Bali Dan juga staff pengajar yang membidangi fisiologi kedokteran, fisiologi kerja atau ergonomik dan fisiologi olahraga Oke, mumpung ada Dr. Ketut disini kita akan membahas mengenai SOMAN super antioksidan Nah ini kaitannya SOMAN super antioksidan dengan rutinitas kita di bulan Ramadan ini apa? Dan sebelum itu kita juga ingin tahu nih pendapat dari Dr. Ketut sebenarnya manfaat puasa bagi kesehatan yang dirasakan oleh manusia ini apa aja sih dok? Silahkan Begini, puasa itu sebenarnya penting sekali Jadi puasa yang pertama itu adalah untuk detok daripada bagian tubuh Yang kedua itu adalah memberikan organ-organ di dalam tubuh kita untuk istirahat Dari keadaan rutin yang mungkin makannya tidak teratur Jenis makanan juga tidak teratur Macam-macam makanan yang sulit dicerna dan juga sulit untuk diserap oleh tubuh kita itu diberikan istirahat Nah dengan adanya puasa pada bulan suci Ramadan ini Jadi makanan yang dimakan, dikonsumsi itu Bisa terkontrol Bisa terkontrol dengan baik Terkontrol dengan baik Demi kepentingan metabolisme tubuh kita di dalam tubuh kita Baik itu metabolisme yang makro metabolisme Dimana makanan masuk ke dalam tubuh Dicerna oleh saluran pencernaan Kemudian diserap beredar di dalam tubuh kita Dan kemudian juga mikro metabolisme Jadi metabolisme yang ada di sel Dan ini penting sekali Semua metabolisme itu ada di sel Karena adanya arteriole Ada pembuluh darah kecil di seluruh tubuh kita Dimana tidak ada arteriole pembuluh darah kecil di seluruh tubuh Semua ada di dalam tubuh kita Baik di tulang Hanya di dalam rambut dan ujung kuku yang tidak ada Itu jadi semua itu terjadi di dalam tubuh kita Nah inilah gunanya Jadi manfaat kesehatan di dalam bulan suci Ramadan ini Yang kaitannya dengan kesehatan Nah ini kan kalau kita lihat jamu tetes soman ini Saya pengen tahu sebenarnya kenapa sampai disebut sebagai Super antioksidan Super antioksidan Bahan bakunya apa aja sih sebenarnya yang terkandung Begini masaya saya Jadi kenapa disebut super antioksidan Ditinjau dari bahan baku Dari bahan baku ini 39 jenis bahan baku Baik itu ada sayur, ada buah Ada buah merah dari Papua Kemudian ada juga rumput mangkata Yang tumbuh di Gorontalo Ada habati soda Kemudian ada rempah terpilih di samping itu Juga ada sayur-sayuran Nah dari ke 39 jenis bahan ini Hanya kiwi yang dari Australia Hanya ini semua dari Indonesia hanya kiwi Hanya kiwi yang diimport dari Australia Karena vitamin C nya tinggi sekali Dari ke 39 ini Kemudian diproses secara Biotechnology modern bertahap Sehingga menghasilkan antioksidan Di proses itu secara bertahap Selama 9 bulan sampai 1 tahun Jadi 39 jenis bahan ini Hanya kiwi yang dari Australia Hanya ini semua dari Indonesia hanya kiwi Hanya kiwi yang diimport dari Australia Karena vitamin C nya tinggi sekali Dari ke 39 ini Kemudian diproses secara Biotechnology modern bertahap Sehingga menghasilkan antioksidan Di proses itu secara bertahap Selama 9 bulan sampai 1 tahun Jadi tidak abal-abal Tidak instan gitu prosesnya Jadi tidak abal-abal keluarlah Kemudian hasilnya Hasilnya ini kemudian dianalisa Bukti nyata akan kita dapatkan Multi vitamin yang lengkap Kecuali vitamin D Karena vitamin D dari sinar matahari Kemudian ada omega 3, 6, 9 Lengkap itu omega 3, 6, 9 Penting sekali untuk perkembangan otak Daripada janin Juga untuk perkembangan daripada Menurunkan tensi darah Memperbaiki dinding Daripada pembuluh darah Itu gunanya Kemudian ada asam amino Asam amino esensial Asam amino esensial bersarat Lengkap asam amino nya Ada EPA, ada DHA Itu adalah asam lemak yang penting sekali Bagi tubuh kita Kemudian ada enzim Juga antioksidan Antioksidan bukan dari satu sumber Oke banyak sumber Dari banyak sumber Sumber antioksidannya Ansik Nah kemudian ada vitamin C Yang berakting sebagai antioksidan Ini membantu lagi Nah di dalam soman itu ada Antioksidan yang menyetop rantai Pembentukan daripada Free radical atau radikal bebas Ranti pembentukan ini Disetop oleh bahan antioksidan Yang ada di dalam soman itu Disamping itu ada Antioksidan yang Berfungsi Mencegah Akumulasi daripada Free radical Di dalam tubuh Inilah makanya disebut dengan Super antioksidan Makanya kita akan tahu Lebih banyak juga ya Soal karena kata Multimanfaat khasiat Dari soman Super antioksidan ini Di segmen berikutnya Dan kita juga mengundang Anda Untuk bisa nelfon Bertanya dengan kami disini Nomor teleponnya berapa Ada di layar kaca Di 294-11-84 Jangan lupa 021 Ya karena kami ada di Jakarta Sesat lagi pemirsa Kamu akan segera kembali Soman Soman Jamu tetes pertama Dari Indonesia Untuk dunia Soman Bekerja menyehatkan sel Pada hakikatnya Ketika tubuh sakit Maka sel-selah yang sakit Soman dapat digunakan Untuk semua Keluhan kesehatan Baik dalam Maupun luar tubuh Soman Berani coba Berani sembuh Soman Mengemas kualitas Menuju Indonesia Sehat dan terhormat Soman Jamu tetes pertama Dari Indonesia Untuk dunia Soman Bekerja menyehatkan sel Pada hakikatnya Ketika tubuh sakit Maka sel-selah yang sakit Soman Dapat digunakan Dapat digunakan Untuk semua Keluhan kesehatan Baik dalam Maupun luar tubuh Soman Berani coba Berani sembuh Soman Mengemas kualitas Menuju Indonesia Sehat dan terhormat Soman Jamu tetes pertama Dari Indonesia Untuk dunia Soman Bekerja menyehatkan sel Pada hakikatnya Ketika tubuh sakit Maka sel-selah yang sakit Soman Dapat digunakan Untuk semua Keluhan kesehatan Baik dalam Maupun luar tubuh Soman Berani coba Berani sembuh Soman Mengemas kualitas Menuju Indonesia Sehat dan terhormat Soman Super antioksidan Jamu tetes Soman Ini Nah Tadi kita Kasih tahu ke pemirsa Kalau misalnya Mau telepon Silahkan Telepon ke nomor 2994 1184 Silahkan bertanya Ke dokter ketuk Dan kita Ke kita juga Kita juga mau lihat itu Apa Testimoni Oke Kita lihat bersama-sama ya Ya Saya seduk Selama Satu tahun Di rumah sakit Saya seminggu sekali Setiap hari selasa Tapi Perkembangannya Tidak ada Selama saya minum Soman Enam Enam ada perubahan Yaitu Bebicara dan menulis Sekarang HP Soman 19 botol Alhamdulillah Saya bisa ngomong Biarpun Hanya ngomong Tidak bisa Alhamdulillah Ibu Sudah banyak Perkembangannya Dengan mengkonsumsi Jamu Tetes Soman Dan kita sudah Terhubung Sambung Dengan Penelpon Ada Indah Di Tanggerang Katanya Oh Ida Halo Selamat pagi Selamat pagi Silahkan Ida Pertanyaannya Iya Begini Pak Ida Maaf Taman itu Warnanya Benar Enggak ya Kalau ke air Itu Enggak merah Gitu Oke Ketika diteteskan Tidak berubah Menjadi warna Merah Ada lagi Pertanyaannya Ibu Iya Anak saya Kan Lemah Ya Pertanyaannya Lemah Gitu Apa bisa Pakai Taman itu Baik Terima kasih Ibu Ida Nanti dijawab Ya Nah Berarti ini ingin Tahu ya Larutan dari Jamu tetes soman ini Berwarna apa Dan ketika memang Dicampurkan ke air Apakah berubah menjadi Merah atau tidak Pertanyaan pertama Silahkan Ya Begini Mbak Ida Ya Jadi Kalau diteteskan Di air Itu tidak akan Ada perubahan warna Karena soman itu Tidak berbau Dan juga Tidak ada Bahan pengawet Jadi Tidak ada Bahan pewarna Oleh karena itu Tetap Warna air itu Supaya bisa Dikonsumsi oleh Anak-anak Baik dari anak-anak Sampai orang yang Sudah tua renta Sama sekali Tidak ada bau Dan tidak ada warna Dan pengawet pun Tidak ada Oleh karena itu Gampang sekali Untuk dikonsumsi Oleh siapapun Kalau itu berbau Kalau itu berbau mungkin Oh kok baunya begini Agak sulit Ditolak Gampang ditolak Nah untuk anaknya Yang rasanya lemah Katanya Umurnya tadi bilang berapa? Tidak disebut Tidak disebut Tidak disebut Tidak disebut Kalau masih anak-anak Silahkan berikan waktu Lima tetes Tiga kali Pagi Siang Sore Sebelum makan Diteteskan di Setengah gelas air minum Itu Tolong Kalau misalnya Dia masih minum susu Formula Diteteskan di susu Boleh Hanya saja Dites dulu susunya Apakah sudah siap minum Tidak itu Kalau sudah panas Masih panas Jangan ditetesi dulu Oleh karena itu Biasanya Diteteskan Diteteskan Oke Diberikan minum Silahkan Diteteskan Di air Di susu Yang sudah siap minum Lima tetes Diberikan tiga kali Berikan dan minum Sampai habis Berarti ini Ketika di air biasa pun Suhu airnya itu Harus yang Normal ya Suhu air normal Tidak masalah Tidak panas dan tidak dingin ya Tidak panas dan tidak dingin Suhu ruangan saja Seperti misalnya Seperti dia Kongelas Suhu ruangan berarti ya Dok Penyakit berat apa saja Yang pasien-pasiennya Sudah ditemui Sama dokter ketuk Yang penyakit berat Yang kami sudah Bisa atasi Seperti tadi itu Adalah Sebenarnya Stroke Stroke itu Sebelah lumpuh Lumpuh ini Lumpuh total Suara tidak hilang Karena kalau kerusakan Di otak di sebelah kiri Biasanya di kanan lumpuh Suara hilang Karena kena di pusat Bicara di otak Ibu ini sudah Tiga Minggu di rumah sakit Tidak ada perkembangan Dia pulang oleh anaknya Akhirnya diberikan soman Dia bisa jalan Bisa jalan Pada minum soman Yang sebelas Dua belas botol Bisa jalan total Padahal dokter sudah Mempunis Tidak akan bisa jalan Kecuali pakai Kursi roda Suara tidak akan Muncul lagi Masya Allah Karena yakinnya Ibu ini Pada botol yang ke-19 Suaranya keluar Salah satu solusinya Cara yang bisa digunakan Yang paling Mengesankan lagi Bagi kami Bagi saya sendiri Adalah pengalaman saya Lupus Yang sampai sekarang Tidak ada obat medis Dokter medis Di seluruh dunia Belum bisa Memobati lupus Menyembuhkan lupus Kami di Denpasar Sembuh dengan total Setelah dia Mukanya sudah bulat Karena saya defect Dari obat-obatan Obat-obat medis Perutnya sudah bengkak Kayak orang ambil Empat bulan Lutut kuduannya bengkak Tergeletak Di tempat tidur Tidak bisa bergerak Akhirnya Adik iparnya Nanya saya Soman bisa Nyembuhkan lupus Bisa Dikasih Baru minum Empat botol Dia bisa duduk Di pinggir Empat tidur Pada botol yang ke-15 Dia sembuh total Muka bulat hilang Dia datangin Di rumah saya Dokter ketut Terima kasih Anak siapa Saya Masa tidak ingat rumah saya Dia bilang itu Saya ketut dari Dag-dakan Dia punya Toko Apa namanya Toko bahan bangunan Oh Lain sekali sekarang Dulu saya lihat Bukanya bulat Kayak piring gitu loh Akhirnya Sembuh total pada Botol yang ke-11-12 Berpari kemudian Setelah masuk Youtube Saya dicapun dari Singapura Tergetut Benar Anda bisa Nyembuhkan lupus Ini siapa nih Melayu Indonesia Kok pakai bahasa Inggris Saya bilang gitu Dok Saya dari Singapura Oh sorry ya Kalau dari Singapura Ya memang betul Bisa Saya sudah bisa sembuhkan Dan satu di Solo Satu lagi di Cianjur Satu lagi di Sumedang Wah ini banyak banget Ada proses juga Sedang dalam proses penyembuhan Di Surabaya Dan ada di Medan juga Nah ini kalau Pemirsa ingin tahu Lebih banyak tentang informasi Jamu tetes somat ini Silahkan nanti di layar Kaca Anda Ada Facebook Twitter Website juga Nah nanti Kita break dulu sebentar Dok Kita break sebentar Pemirsa nanti Informasi tentang Jamu tetes somat Akan kita Perbincangkan lagi Di segmen berikutnya SOMAT Jamu tetes pertama Dari Indonesia Untuk dunia SOMAT SOMAT Bekerja menyehatkan sel Pada hakikatnya Ketika tubuh sakit Maka sel-sel lah Yang sakit SOMAT Dapat digunakan Untuk semua Keluhan kesehatan Baik dalam Maupun luar tubuh SOMAT Berani coba Berani sembuh SOMAT Mengemas kualitas Menuju Indonesia Sehat dan terhormat SOMAT Jamu tetes pertama Dari Indonesia Untuk dunia SOMAT SOMAT Bekerja menyehatkan sel Pada hakikatnya Ketika tubuh sakit Maka sel-sel lah Yang sakit SOMAT Dapat digunakan Untuk semua Keluhan kesehatan Baik dalam Maupun luar tubuh SOMAT 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 Berani coba Berani sembuh SOMAT Mengemas kualitas Menuju Indonesia Sehat dan terhormat SOMAT Jamu tetes pertama Dari Indonesia Untuk dunia SOMAT Bekerja menyehatkan sel Pada hakikatnya Ketika tubuh sakit Maka sel-sel lah Yang sakit SOMAT Dapat digunakan Untuk semua Keluhan kesehatan Baik dalam Maupun luar tubuh SOMAT Berani coba Berani sembuh SOMAT Mengemas kualitas Menuju Indonesia Sehat dan terhormat Oke Kembali lagi Dika free break Dan kami masih membahas Mengenai SOMAT Super antioksidan Ini adalah merupakan Jamu tetes ya Jamu tetes SOMAT Dan kami masih Mengundang partisipasi Anda Untuk langsung berbincang Dengan dokter ketut Dengan cara menelpon Line telpon Yang ada tetra Di live live si Anda Di 021-2994-118 Abad Nah Juga informasi Tentang jamu tetes SOMAT Nanti bisa dilihat juga Ada facebook Ada twitternya Ada websitenya Untuk lebih Apa ya Kita sharing Ada tesimoni nih Orang-orang yang memang Sudah menggunakan Jamu tetes SOMAT Ini dia Kita Anak saya Sakit bronitis Dari umur 10 bulan Waktu itu Waktu berobat ke dokter Suruh berobat rutin Selama 6 bulan Udah berobat rutin Udah dinyatakan Positif sembuh Tapi selama 1 bulan dari itu Waktu udah gak minum obat Dari dokter itu Ternyata Sakit lagi Ya Alhamdulillah Udah sembuh Waktu itu juga Udah sempet ronsen Ternyata udah sembuh Gitu kan Terus Ya saya lihat Perkembangannya juga ya Batuknya udah sembuh Senang ya Mendengar informasi Bahwa semakin banyak orang yang sehat gitu kan Setelah mengkonsumsi jamu tetes SOMAT Dan ini Terus kalau udah begitu ya Kalau kita pengen mendapatkannya Itu dimana ya Susah gak dicarinya Di semua apotek Di sana di Gorontano sudah Menado Di Bali udah ada juga Kalau yang belum ada Di pesan melalui Konsenter tadi ya Itu yang di Papua Yang belum Yang belum Mungkin ada Papua Barat Beli Sorong Ada juga yang pesannya Bisa merambah ke seluruh Indonesia Dok Ini saya mau nanya Tadi saya lihat di gambar Ternyata kayaknya SOMAT Jamu tetes SOMAT ini juga bisa Menyembuhkan yang Luka ya Luka luar gitu ya Nah itulah lebihnya dari SOMAT Bisa dikonsumsi Diminum Dan juga dipakai obat luar Obat luar itu yang dimaksud adalah Luka sayat yang baru saja terjadi Didapat Ditetesi dengan SOMAT Cepat sekali kering Kemudian luka eksim Eksim itu kan sulit sekali sembuh Sembuh eksim itu ada kaitannya Rat sekali dengan Faktor makanan dan minuman Proses alergi Biasanya hilang timbul-hilang timbul Dengan SOMAT Diminum dan kemudian Ditetesi Dioleskan pedawal luka eksim Sampai akar-akarnya terangkat Oke Kalau misalnya luka karena diabetes Gimana dok? Luka diabetes Hanya SOMAT yang bisa Nyembuhkan luka diabetes Luka diabetes biasanya Dibawa ke dokter Itu diamputasi Supaya tidak meluas ke atas Diabetes Luka diabetes Itu merupakan komplikasi Pada luka itu Ditetesi SOMAT Pertama yang terjadi Yang kadang-kadang Sangat mengejutkan Dari penderita itu adalah Keluarnya Nanah-nanah Tupus yang ada Tersembunyi di dalam Kulit Di dalam kulit itu Itu dulu keluar Setelah keluar itu Nanti Perlahan-lahan dia akan sembuh Sembuh total Kualitas sembuhnya jauh lebih baik Dan waktu yang dipergunakan Untuk kesembuhan itu Jauh lebih cepat Kenapa dibilang kualitas sembuh lebih baik Kaking itu tidak Kulitnya itu tidak hitam Sembuh sebagai Normal seperti Seperti Sedia kalah Kulit warna kulit Sedia kalah Itu Pasien-pasien yang Penderita diabetes Sudah banyak juga Sudah banyak kita sembuhkan Dan juga Bagi anak-anak muda Yang ada jerawat Jerawat Ya jerawat setun Eh jerawat batu Itu bisa dioles Demikian Dan juga bisa Diminum Jerawatnya Akan bersih Kalau jamur gimana dok Apalagi untuk Orang yang terkena diabetes Ini kan rentan juga kan Ya jamur itu Gampang sekali Jamur cuma Supervisial Biasanya Jamur superficial Kalau Jerawat tadi kan Sampai masuk ke dalam kulit Begitu juga Luka diabetes itu Dalam Sampai tulang kelihatan Kalau jamur ya Gampang sekali Gampang sekali Untuk disembuhkan Pastikan Anda Betul-betul Mendapatkan Jamur tetes soman ini Produk yang asli ya Dan bagaimana Cara mendapatkannya Bisa ditemui Di apotek Yang ada di kota Anda Dan kalau misalnya Tidak ada Anda bisa Mendapatkannya Melalui call center Yang tadi sudah Terutur di layar televisi Lihat di website-nya Twitter, Facebook Juga sudah ada Kita ucapkan Terima kasih ke Dr. Ketut Terima kasih dokter Terima kasih Mas Asa Informasinya bermanfaat Terima kasih Mas Insya Allah semakin banyak lagi Orang yang menggunakannya ya